Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John Tunggang Bacar Bola Yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal Manchester United Yang tampil perkasa di kandangnya sendiri Penasarin? Mari kita bahas Sebelum anggota DPR Skotlandia mengaku bahwasannya Ia hanyalah budak partai Manchester United memang dikenal sebagai salah satu tim paling sukses di Premier League Bahkan semasa hidup Aristoteles dan Socrates Tim ini mengumpulkan banyak sekali tropi Mulai dari Liga Inggris hingga tropi si kuping besar UCL Tentu raihan tropi di masa lalu itulah Yang membuat para fansnya saat ini jumawa Meski beberapa musim terakhir Manchester United lebih banyak bergerak di bidang industri sablon dibandingkan mengejar prestasi Terakhir kali mereka juara IPL Ialah di tahun di mana Blackberry masih menjadi prima donna Sementara di UCL Terakhir kali mereka mengangkat piala Ialah di tahun kematian Susana Tak disangka dengan matinya ratu horor Pemakan Satipang Bokir Mati pula lah karir Manchester United di Liga Teratas Eropa Namun manajemen setan merah Akhirnya berusaha memperbaiki kinerja tim Dengan mendatangkan pelatih top untuk mengangkat kembali Harkat dan mertabak MU di persepak bolaan Eropa Musim ini akhirnya mereka berhasil mendapatkan tropi Karabokkap Yang diadakan oleh PDIP sebagai salah satu persiapan pemilu 2024 Dan meski tak berpartisipasi di UCL Mereka masih bisa bermain di Liga Malam Jumat Kliwon Setelah mengirim dicul ke dalam Goa Hero Mereka kini telah berhasil melaju ke babak 16 besar Dan semalam mereka menghadapi Sepila di leg pertama yang dimainkan di Old Trafford Sepila yang dulu pernah dibuatkan lagu oleh Sheila On7 pun Sebenarnya musim ini jelek kali di La Liga sementara Manchester United tentu berada di papan atas IPL Dari sini saja sebenarnya sudah kita tahu bahwa Manchester United bakal memenangkan lagu dengan sangat mudah pakai sekali Di check off pun dimulai Pertunjukan permainan cepat dan terbuka diperagakan kedua tim Namun Manchester United jadi tim yang lebih jeli dalam memaksimalkan permainan terbuka Sepila yang kerap menyerang dengan banyak pemain dan melakukan hack press Membuat lini belakang mereka rentan Sebaliknya Manchester United mengandalkan serangan balik Umpan-umpan vertikal untuk mengincar celah tersebut Skema itu yang membuahkan dua gol bagi Manchester United Dua gol tersebut disarankan oleh pemain yang sama Yaitu Marcel Sabitzer di meni ke-15 dan 21 Padahal kakak kandung dari Marcel Radikal ini Cuma berstatus sebagai pinjaman dari Bayern München Tapi kontribusinya cukup bagus dan di pertandingan ini mampu menjadi pembeda Baru 21 menit saja sudah 2-0 ikan Permainan pun apik kali Jadi 7-0 pun kurasa bisa lah jadi hasil akhir laga ini Namun Sepila juga bukan tanpa peluang Mereka memiliki beberapa big change di dalam kota penalti Namun the game masih cukup kokoh di bawah mistar Aku pun yakin takkanlah ada lawan yang bisa membobol gawangnya di pertandingan ini Skor 2-0 untuk keunggulan Manchester United pun bertahan hingga turun minum Di babak kedua Eric Ten Hag yang dikenal sebagai pelatih cerdas dan IQ-nya di atas UMR Jepara Melakukan pergantian pemain Dia memasukkan Kapten Megua Irmang Kubumi Untuk memperkuat lini pertahanan Sembari memberikan ketenangan bagi De Gea Sehingga Buil A bisa dilakukan dari lini pertahanan Terhadap bukti Anthony hampir mencetak gol ketiga untuk Manchester United di menit ke-47 Proses dan peluang yang sama terjadi di menit ke-61 saat tendangannya kali ini melambung Namun akhirnya peluang Manchester United untuk memperlebar keunggulan pun hadir di menit ke-84 Berawal dari umpahan silang yang cukup cantik dari sisi sayap Tayaran Malaysia berhasil menjangkau bola Dengan sedikit sentuhan emas Yang mampu membelokkan bola dan berbuah gol ketiga yang dicetak pemain Manchester United Tak berhenti sampai disitu saja Dominasi setan merah Kapten mereka Megua Irmang Yang tampil sangat baik selepas masuk di babak kedua Juga ikut berkontribusi untuk gol ke-4 di laga ini Menerima umpan api di dalam kota penalti Harry Megua Irmang dengan insting aligatornya Mengubah arah bola agar sulit dijangkau oleh penjaga gawang Gol ke-4 pun berhasil dicetak pemain Manchester United Tentu dengan 4 gol yang dicetak pemain setan merah di Old Trafford Maka peluang mereka untuk lolos ke-8 besar liga terbaik di malam Jumat terbuka lebar Bahkan kalau di lag kedua Kapten Megua Irmang dipasang sejak menit awal Aku yakin pihak UEFA akan mempertimbangkan MU langsung dinobotkan sebagai juara Eropa musim ini Lag kedua sendiri akan dilangsungkan pekan depan di markas Sepila Tapi jika pemain Sepila sudah prustasi karena tak bisa membobol gawang degea Mereka bisa W-O dan menyerahkan langsung tiket delapan besar kepada setan merah Aku yakin tim-tim Eropa juga ketar ketin melihat penampilan MU melawan Sepila Apalagi nengok pelatihnya yang memiliki kecerdasan luar biasa dan IQ di atas OMR Jepara kebanggaan kun Justin Di bawah asuhannya Harry Megua Irmang yang selalu didiskreditkan oleh netizen Mampu bertransformasi menjadi baik yang kokoh Sekaligus punya insting membunuh di kotak penalti Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu banyak tidur Karena yang kau dapatkan hanyalah mimpi bukan kenyataan Untuk pemburu nomor togel mungkin itu bermanfaat Tapi untuk pejuang kenyataan hal itu hanyalah buang-buang waktu Ingat kata Om Jokowi kerja-kerja-kerja bukan hanya jadi seorang pemimpi Dan katakanlah bekerjalah kamu Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata Lalu diberitakan yang kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan Itu aku Johnson next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh